sehingga konform casenya turun. Selain itu juga mobilitas sejak naiknya kasus konformasi pas ke liburan atau lantuan baru dilakukan pengetatan lewat program PPKM, sehingga itu juga mengakibatkan kasus konformasinya turun. Kami double check lagi data ini dengan data yang ada di rumah sakit untuk memastikan apakah memang data penurunan kasus konformasi itu benar-benar terjadi atau karena memang jumlah tesnya yang turun. Karena kebetulan 4 hari terakhir, karena hari libur banyak orang juga yang tidak dites sehingga jumlah tesnya turun. Jadi ini memastikan apakah kasus konformasi yang turun itu disebabkan jumlah tesnya turun ataukah ada data-data lain yang kita bisa lihat. Nah kita lihat ini adalah jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan ini konsisten dengan data yang tadi bahwa sudah turun relatif sekitar 2 minggu. Jadi baik kasus konformasi maupun pasien yang masuk dirawat di rumah sakit sejak 2 minggu terakhir sudah turun. Dan turunnya bukan 4 hari terakhir. Seperti yang kita lihat pada saat jumlah tes kita turun. Jadi jumlah tes kita turun 4 hari terakhir, tetapi kasus konformasi sudah mulai turun sejak 2 minggu terakhir. Dan pasien yang masuk di rumah sakit juga sudah turun 2 minggu terakhir. Jadi dari sini kami mengambil kesimpulan, sebenarnya jumlah turunnya testing itu memang benar-benar disebabkan oleh libur. Jadi turunnya kasus konformasi dan turunnya pasien yang dirawat di rumah sakit memang disebabkan secara fundamental laju penularannya berkurang. Dan kalau kita analisa memang itu disebabkan karena puncak dari laju penularan sejak liburan Natal dan Tahun Baru sudah dicapai dan juga dampak dari penerapan PPKM sesudah liburan Natal dan Tahun Baru bisa membatasi pergerakan masyarakat sehingga mengurangi laju penularan. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang paling penting yang harus kita ingat adalah bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan dari pandemi ini. Nah, jadi Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan data ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa memang sudah ada tren penurunan dari kasus konformasi harian dan juga sudah ada tren penurunan dari pasien yang dirawat di rumah sakit juga harian. Memang kami perlu sampaikan di sini, bahwa ada beberapa hal juga yang secara jujur kami lihat masih terjadi dan perlu perbaikan. Yang pertama adalah banyak yang menanyakan tadi, Pak, oke ini kasusnya turun, masuk ke bed turun, tapi positivity rate Indonesia itu tinggi sekali. Jadi dalam kondisi normal itu masih 20%. Mengapa? Nah, ada beberapa hipotesa yang kami sedang cek lagi dan kami janji akan segera sampaikan ke teman-teman sekalian sesudah hasilnya keluar, kami mengamati bahwa banyak data mengenai hasil tes PCR, kalau itu sifatnya negatif, belum langsung dikirim ke pusat, sehingga data yang kami terima itu lebih banyak data yang positif. Kenapa data negatif ini tidak dimasukkan? Sesudah kami cek ke beberapa rumah sakit dan laboratorio, karena jumlah datanya demikian banyak dan juga user interface atau cara memasukkan ke sistem aplikasi kita masih rumit, itu mengakibatkan banyak lab yang memasukkan data yang positif dulu, sehingga data yang negatifnya tidak dimasukkan. Karena menurut mereka yang pentingkan data yang positif agar bisa diisolasi. Itu mengakibatkan bahwa positivity rate-nya naik. Itu adalah salah satu hipotesa yang kami amati dan kami akan uji. Oleh karena itu, sekarang kami sudah memperbaiki user interface untuk aplikasi testing ini, sehingga dengan demikian akan memudahkan semua lab, semua rumah sakit, semua fasilitas kesehatan untuk memasukkan laporannya. Bisa dengan otomatis atau bisa langsung dengan Excel. Dengan demikian, kita merasa bahwa dengan masuknya lebih banyak data dan lebih lengkap, termasuk data yang negatif sesudah dites, itu akan membuat positivity rate kita itu merefleksikan angka yang sebenarnya. Hipotesa yang kedua yang kita lihat juga adalah memang kemungkinan yang positif sudah lebih banyak sedangkan testingnya kita yang kurang. Ini juga sedang kita tes. Itu sebabnya untuk mencek hipotesa ini, kami akan meningkatkan jumlah pemeriksaan sejalan dengan penerapan program PPKM mikro ini menggunakan rapid antigen. Dengan demikian, kita bisa dengan lebih cepat lebih banyak mendeteksi kasus positif. Dengan demikian, kita juga akan tahu lebih cepat dan lebih banyak apakah seseorang itu tertuar atau tidak tertuar. Dengan demikian, dengan makin luasnya cakupan target pemeriksaan, diharapkan bahwa nanti positivity rate yang ada lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, kita juga melihat bahwa banyak lab yang masih belum konsisten memasukkan laporannya. Itu juga hipotesa ketiga yang kita lihat. Sehingga kita perlu nanti akan lebih berkomunikasi dengan para lab PCR di seluruh Indonesia untuk memastikan agar mereka disiplin dan memasukkan data yang lengkap dan on time. Jadi, jangan ditunda terlalu lama. Dengan demikian, kita bisa melihat data positivity rate yang sebenarnya sehingga kita bisa mengambil keputusan kebijakan yang lebih tepat. Jadi begitu, Bapak-Ibu, kalau saya boleh sampaikan yang pertama, apakah banyak pertanyaan yang bilang data positivity rate kita tinggi karena testingnya dikurangi. Sesudah kita lihat, tidak demikian karena memang data positivity rate itu selalu tinggi di setiap liburan. Karena penyebutnya turun, karena yang dites juga turun. Yang kedua, apakah memang turunnya testing ini atau data positivity rate yang tinggi ini ada kaitannya dengan peningkatan kasus. Kita jawab tidak. Kenapa? Karena memang kita lihat sejak dua minggu terakhir bukan empat hari terakhir di mana data testingnya rendah kasus konformasi sudah menurun. Kita double check lagi sejak dua minggu terakhir data pasien baru di rumah sakit juga menurun. Dengan demikian, kita melihat bahwa memang sudah terjadi penurunan. Dan berdasarkan analisa kita itu disebabkan dua hal. Karena memang kucak dari dampak kasus konformasi setelah Nataru itu sudah tercapai. Dan yang kedua, memang dampak dari PPKM yang bisa mengurangi mobilitas dari masyarakat sesudah Nataru. Hal berikutnya juga yang tadi saya sampaikan adalah apa yang perlu kita perbaiki? Ada. Yang perlu kita perbaiki, melihat bahwa positivity rate Indonesia tinggi sekali dalam kondisi normal 20 persenan. Padahal itu harusnya di bawah 5 persen yang bagus, kita memiliki beberapa hipotese yang akan kita gunakan untuk perbaikan ke depan. Yang pertama, itu tadi, kita melihat bahwa memang jumlah tesnya kemungkinan kurang banyak. Itu sebabnya kita mengeluarkan rapid antigen untuk melakukan testing yang lebih banyak. Hipotese yang kedua, kita melihat juga banyak data-data di lab yang belum dimasukkan, khususnya data-data yang hasil tesnya negatif. Karena memang user interface dari aplikasi kita atau respons dari aplikasi kita yang kurang baik, sehingga berat untuk lab memasukkan datanya. Itu kita respon dengan perbaikan dari aplikasi kami, ya di Kementerian Kesehatan, terkait pelaporan tes PCR. Dan itu dua hari yang lalu sudah kita lucurkan, yang baru mudah-mudahan bisa mengatasi masalah ini. Dan yang ketiga juga, hipotesa bahwa memang belum semua lab secara disiplin memasukkan laporannya. Dan itu kami akan meningkatkan komunikasi untuk memperbaiki kualitas dan timing dari pelaporan lab tersebut. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari kami ini bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Sudah masuk ada tiga penanya, Bapak. Saya bacakan Pak Linda dari Jawa Pos dan Dio dari Detik. Sejak 13 Februari, angka testing menurun. Kendalanya apa ya, Pak? Pak Doni beberapa waktu yang lalu menyebutkan COVID terkendali pada Agustus dengan positivity rate seperti sekarang, apakah Kemenkes optimis akan hal tersebut? Jadi kalau balik lagi ke yang cat pertama tadi, yang tanya Doni ya, dari Harian Kompas, bahwa setiap hari libur, pasti testingnya turun. Nah kebetulan ini imlek liburnya agak panjang, jadi selama empat hari terakhir, testingnya turun. Jadi turunnya bukan karena apa-apa, karena hari libur. Jadi baik yang melakukan testing, maupun juga yang ngetestnya itu turun. Nah itu konsisten setiap hari libur kita amati. Kemudian apakah, kapan ini akan selesai, dan kenapa positivity rate kita tinggi? Buat saya, sekarang masih terlalu gini, untuk saya bisa memberikan kesimpulan. mengapa karena itu tadi, data positivity rate kita ini abnormal, tinggi sekali, sehingga ada tiga hipotesa yang harus kita cek, dan kita perbaiki dulu, untuk memastikan apakah kesimpulan yang kita ambil, sudah benar atau tidak. Yang pertama itu tadi, yang harus kita lakukan, kita ingin memastikan semua laporan, laporan mengenai hasil tes yang negatif, dimasukkan oleh seluruh lab. Karena sampai sekarang kita melihat, dan aplikasinya masih sulit, itu tidak dimasukkan. Kalau itu masuk, baru positive rate-nya akan kelihatan yang benar berapa. Yang kedua, kita juga masih melihat, bahwa, disiplin dari rumah sakit-rumah sakit ini, masuk, memberikan, mengisi laporannya belum lengkap, dan belum baik. Jadi kami perlu juga, berkomunikasi dengan mereka, untuk meningkatkan disiplin ini. Sebelum kita bisa mengambil kesimpulan. Kemudian hipotesa yang ketiga, mungkin sekali, bahwa memang testingnya kita kurang banyak. Akibatnya positivity rate-nya tinggi. Oleh karena itu, kita memperbanyak, dengan menggunakan rapid antigen. Dengan masuknya data-data ini, nanti akan kelihatan positivity rate yang sebenarnya seperti apa, baru dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Silahkan, berikutnya. Baik. Fitri dari liputanam.com. Ada dua pertanyaan, Pak. Rapat Koordinasi Satgas hari Minggu, mengatakan positivity rate tinggi, salah satu sebab, karena data belum seluruhnya masuk. Apakah benar? Dan bagaimana mengatasi soal data ini? Yang kedua, terkait pelaporan data dari lab yang tidak konsisten, yang disampaikan, kendalanya di mana ya, Pak? Apakah spesimen yang masuk belum sesuai kriteria, atau bagaimana? Salah satu hipotesa yang tadi saya sampaikan, adalah memang, ada beberapa lab, yang terindikasi, belum bisa memasukkan semua datanya, terutama data yang negatif. Jadi data yang tidak terkonformasi. Karena mengapa? Karena sudah kita cek ke masing-masing lab, karena susah masuk ke aplikasinya. Responsnya lambat, kemudian juga, user interface-nya masih agak terlalu rumit. Itu yang sudah kita lakukan perbaikan, sehingga minggu ini, aplikasi yang baru sudah online, bisa dipakai oleh seluruh lab, dengan harapan agar semua data dari lab, baik yang positif, maupun yang negatif, itu bisa masuk dengan lebih cepat, dan bisa dilakukan secara otomatis. Dengan demikian, nanti jumlah testing-nya akan naik, dan kita akan lihat gambaran positivity rate, yang sebenarnya itu seperti apa. Selanjutnya. Baik, Intan dari Kompas. Kapan hasil tes antigen mulai dimasukkan dalam laporan harian khusus COVID-19? Apakah ada kendala, karena sudah sejak pekan lalu, akan dilakukan secara masif? Memang di aplikasi yang awal, kita hanya bisa menampung tes PCR, tapi dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan yang kita keluarkan di awal minggu lalu, tes antigen kalau itu positif, untuk suspek bisa kita masukkan sebagai konformasi positif. Oleh karena itu, sekarang sistem kita sudah disiapkan, sedang dites, yang kami harapkan di minggu ini sudah selesai, sehingga hasil dari antigen bisa masuk ke laporan harian kita. Baik, dua lagi ya Pak. Fitra dari RRI, Satgas COVID-19 mengungkap, dalam beberapa pekan ke depan, akan terjadi penurunan penularan lantaran masyarakat patuh pada prokes. Apakah benar demikian, atau karena upaya vaksinasi yang sudah dilakukan? Upaya vaksinasi itu akan kelihatan dua minggu sesudah vaksinasi. Kedua, selesai ya. Dan karena vaksinasi tahap pertama ini baru dilakukan, kesimpulan baru bisa diambil, mengamati datanya dari tenaga kesehatan. Dan kesimpulan itu harus kita ambil sesudah minimal dua minggu sesudah sutikannya kedua. Kalau memang sutikan vaksinasinya belum dilakukan ke masyarakat umum, kita belum bisa mengambil kesimpulan yang komklusif mengenai dampak vaksinasi di masyarakat umum. Tapi data sementara yang kami lihat, semua tenaga kerja kesehatan sesudah divaksinasi, memang kasus konformasinya, trennya menurun. Kami masih menunggu kelengkapan datanya untuk mengambil kesimpulan yang pasti, tapi melihat trennya ada sampai saat ini, karena sampai sekarang sudah lebih dari 1,1 juta tenaga kesehatan yang kita vaksinasi pertama, dan lebih dari 500 ribu tenaga kesehatan yang kita vaksinasi kedua, kita melihat tren yang promising. Baik Pak, yang terakhir dari Santi Dewi, IDN Times. Dalam sesi RDP dengan Komisi 9, Pak Menkes mengatakan akan meningkatkan testing dan tracing sehingga kasus diperkirakan akan naik. Tetapi setiap kali libur, jumlah kasusnya malah turun. Kenapa nggak bisa konsisten ya Pak? Ketanyaannya itu. Testing dan tracing dengan adanya antigen, swab antigen, pasti akan naik. Kenapa? Karena jauh lebih mudah dibandingkan dengan tes PCR. Dan hasilnya juga akan jauh lebih cepat untuk kita amati. Apakah itu sudah mulai? Belum. Jadi memang belum kelihatan. Kalau pertanyaannya tadi, kenapa setiap liburan turun, seperti yang saya sampaikan tadi, itu konsisten. Sejak 6 bulan terakhir, selalu setiap ada liburan, baik itu liburan satu minggu, maupun liburan panjang, yang jumlah yang dites turun, dan otomatis juga kasusnya terkonformasi turun. Baik Bapak. Lima pertanyaan sudah untuk Bapak. Nanti kalau menyusul, saya susulkan ke Bapak. Baik. Terima kasih banyak Pak Menteri, sudah bergabung bersama kami dengan info-info terkininya. Media mudah-mudahan senang dengan jawaban-jawaban dari Pak Menteri, dan mudah-mudahan informasi diberikan secara gamblang kepada masyarakat. Terima kasih banyak Pak Menteri, terima kasih banyak rekan-rekan media, sehat terus buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!